Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan om swastiastu Perjalanan saya kali ini saya akan mengajak teman-teman ke pantai pasut Yang ada di desa Tibiu-Biu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali Let's check out teman-teman Intro Halo teman-teman, welcome back to my channel Warisuki Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua jalan-jalan ke pantai pasut Yang ada di daerah Kerambitan, Tabanan, teman-teman Pantai pasut ini biasa disebut juga Pantai Abian, Bali, teman-teman Let's check out, ciao Pantai pasut ini berada di desa Tibiu-Biu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali Pantai ini dapat ditempuh dari kota Tabanan kurang lebih 14 km Jika Anda dari Bandara Internasional Ngurah Rai, dapat berkendara kurang lebih 1,5 jam berkendara Atau dari kota Denpasar berjarak 34 km Begitu sampai di Pantai Pasut ini kita akan disuguhin dengan Pantai Berpasir Hitam Pantainya itu lumayan panjang, teman-teman Lumayan apa? Pantainya itu lumayan panjang garis pantainya Dan disini itu ada 2 pilihan Saya ke kanan Atau kesana itu ke arah kiri, teman-teman Tapi saya putusin ke arah kiri dulu Karena disana saya lihat itu ada spot foto yang bagus di pohon kelapa itu Ada spot foto yang bagus banget Dan disana itu kayaknya kita kalau masuk kesana Kita akan bayar Dan disini parkirnya free di pantainya ini sendiri Kita coba lihat cek dulu yuk spot foto yang disana itu Cek out Oke dan pertama kita akan melihat spot fotonya itu dulu teman-teman ya Yang di atas sana itu Kita cek dulu yuk Disini spot fotonya Ini disini tuh banyak banget pohon kelapanya Bagus banget Jadi buat nambah koleksi instagram kalian Itu bagus banget disini teman-teman Oke Tuh di atas sana Keren banget Di pantai ini masih lumayan agak sepi sih teman-teman Mungkin karena ini masih jam masih siang Jadi masih jarang orang ke pantai Dan di belakang saya tuh ada keliatan villa Aku cek ya villanya buat kalian Villanya tuh kayak bagus banget Cuman kayaknya tuh kosong teman-teman Aku lihatin ya Villanya tuh bagus banget Tapi kosong Gak ada orangnya kayaknya Dan villa ini persis menghadap ke laut teman-teman Bangunannya tuh Sangat tradisional banget Keren sih Cuman gak ada orangnya aja Oke teman-teman Saya memutuskan untuk stop perjalanan saya Untuk sampai disini aja Karena sepanjang ini kesana terus Sama aja teman-teman Gak ada bedanya Pantai berpasir hitam Dan Sama dah Jadi saya akan mencoba Ke yang pintu Baru pertama kali Datang lagi Tadi ke arah yang kanan Jadi pantai pasut ini Walaupun Apa ya Berpasir hitam Tapi tetep aja bagus banget teman-teman tempatnya Walaupun pasirnya hitam Dia tuh cocok buat Spot foto gitu Buat instagramable Dan disini tuh Yang menurut saya emang buat bagus tuh Banyak banget pohon kelapa Kelapanya kayak gitu Menurut saya emang tuh bikin Apa ya Suasanya tuh bagus Coba ini pasirnya tuh Putih gitu Jadi pasti Bersih banget ya teman-teman Oke Kita lanjutkan penjelajahan kita ya Di pantai pasut ini Di pantai ini tuh banyak banget bekas apa namanya Ini teman-teman Bekas apa motor ini Bekas roda-roda Saya tuh tadinya bingung Kenapa sih di pantai ini banyak banget bekas roda-roda motor gitu Jadi setelah saya tanyakan kepada salah satu pedagang yang disini Ibu-ibu penjual tadi Pantai ini sering digunakan buat trek-trekan teman-teman Jadi pantai ini digunakan buat trek-trekan anak-anak sini Katanya kalau sore itu Biasanya mereka Apalagi kalau weekend Hari Sabtu, Minggu gitu Mereka disini trek-trekan di pantai ini teman-teman Keren ya Trek-trekannya tuh di pantai Jadi kebetulan saya gak ngeliat Saya pengen liat secara langsung Tapi katanya Biasanya mulainya tuh sore teman-teman Sekitar jam 6 Atau enggak hari Sabtu I don't know how I should tell you babe That lately I get lost thinking about you I admit that I can't be without you The air that I breathe doesn't mean nothing If you're not here giving me something I can hold on to Baby please don't leave Give me life, I need you Hold me close I want to Check out Saya udah berada di pintu masuk utama tadi lagi teman-teman Dan saya Tadi kan ke kiri Sekarang saya akan coba ke kanan Dan di kanan ini Wow lumayan panas banget teman-teman Sangat panas Disini tuh Pantai Pasut ini juga berfungsi sebagai pantai nelayan teman-teman Disini tuh banyak banget perahu-perahu nelayanya Jadi Disini tuh banyak ada Katanya tuh cari kepiting juga Dan Nelayanya tuh melaut pada sore hari biasanya Ini biasanya jaring-jaring ini dipasang di laut Untuk Apa untuk cari kepiting teman-teman Ini keranda-keranda ini untuk cari kepitingnya Banyak banget disini Jadi nanti dibawa dari kapal Malam hari biasanya Dan ini ditabur-taburin Apa Dicebur-ceburin ke laut itu Buat nangkepin kepiting Selain terdapat Apa namanya Villa disana tadi Ada dua villa Namanya satu villa keong Dan satu saya gak tau Disini tuh ternyata terdapat Sebuah hotel yang lumayan besar juga Teman-teman Villa atau hotel ya Mungkin hotel sih yang lumayan besar juga Tapi saya gak tau apa namanya Hotel ini persis di belakang saya Dan view-nya tuh keren banget Langsung ke laut gitu Tapi sayang banget Hotelnya tuh sangat sepi sekarang Terima kasih telah menonton Di pohon kelapa ini Adalah spot foto favorit Disini sebenernya teman-teman Banyak orang foto Instagram itu disini Tapi disana tuh ada motor Jadi saya gak bisa coba foto Karena saya sendiri juga Dan disitu tuh ada motor Jadinya Saya cuma videoin aja sih Berjalan lumayan jauh Kerasa juga panasnya Sangat Wah ini sudah jam 5 sih sebenernya Tapi mataharinya tetap terasa terik banget Masih terik banget Disini saya lihat lagi Ada lagi satu hotel juga teman-teman Yang lumayan besar banget Saya gak ngerti juga apa namanya Nanti saya lihatin lagi ya Dan disini tuh Di tengah-tengahnya Persis itu ada batu karang Tuh batu karangnya Dan ini bagus sekali sih Buat mancing Atau buat spot foto Saat sunset tuh Sunsetnya kan mataharinya Masih tinggi sekali tuh disana Jadi kalau buat foto sunset Kayaknya bagus sekali Dari sini Wow Pemandangannya sangat keren Hati-hati Wow Karangnya itu bisa buat mancing Dan sepanjang disana itu Bagus sekali itu Dan setelah saya berjalan lagi teman-teman Saya nemu lagi Ada villa keren lagi disini Vila bagus banget disini teman-teman Letaknya gak jauh dari yang villa yang pertama Ayo kita intip lagi yuk Let's go Tukang intip Kita ngintip yuk Oh back shot Mudah-mudahan sih Kalau ada orangnya sih pengen nanya lagi Give me life I need you Hold me close I want to Share all the world Out just you and me Dan semakin saya melanjutkan perjalanan kesini teman-teman Ternyata semakin ke kanan itu Tempatnya itu semakin indah banget Apa ya Semakin bagus sih Semakin ramai Banyak orang main layangan juga Di depan sana Dan saya terus nemuin Vila-vila bagus teman-teman Di belakang ini ada satu villa lagi Yang akan saya liatin ke kalian Yuk intip lagi Tapi sayangnya kita gak ngerti nama-nama villanya Setelah saya menjelajah sekian jauhnya disini guys Ini sudah jam 6 Tapi mataharinya belum turun-turun Masih di atas juga guys Jadi saya gak mungkin lihat sunset disini Saya akan pulang dulu guys Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa saksikan video saya selanjutnya Welcome back to my channel warisuki Ciao 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 Ciao